Sementara itu di Tulung Agung, seorang pria tewas usai mengalami penganiayaan oleh warga di desa Sumber Dadap Kabupaten Tulung Agung. Pria yang berjalan dengan membawa senjata tajam itu dicurigai oleh warga hendak melakukan kejahatan. Namun keluarga yang tidak terima melaporkan kejadian ini ke polisi. Polisi pun langsung mengamankan satu orang tersangka. Inilah video amartir AP 38 tahun warga desa Sumber Dadap, Kecamatan Pucang Laban, Kabupaten Tulung Agung, saat menjegal sarto 54 tahun warga desa Maron, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, yang diduga sebagai pencuri. Korban langsung terjatuh dengan posisi kepala membentur ke aspal. Korban kemudian meninggal dunia saat menjalani perawatan. Peristiwa ini berawal saat AP sedang berjaga malam di wilayahnya. Bersama beberapa warga lain, kemudian muncul korban yang berjalan kaki melintasi mereka. Warga sempat bertanya identitasnya, namun korban tidak menjawab. Korban tetap berjalan dengan membawa sebuah sajam berupa pisau dapur. Warga yang merasa khawatir bahwa korban akan melakukan tindak kejahatan kemudian mencegatnya. Tersangka dari belakang lalu menjegal kaki korban sehingga terjatuh dengan posisi kepala berbentur aspal. Warga yang kemudian mengetahui identitas korban memanggil pihak keluarganya. Korban sempat menjalani perawatan di rumah sakit dan meninggal dunia. Dari hasil pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, diketahui korban mengalami gangguan kejiwaan sudah lama dan sering keluar rumah dengan membawa pisau. Ya, jadi pada saat malam kejadian bahwa korban Pak Sarko ini berjalan dari arah belitar menuju ke Desa Demok, Kecamatan Pucan Laban. Karena beliau pada saat itu malam hari dan membawa senjata tajam, maka dari itu masyarakat desa yang melaksanakan pengamanan di desa itu karena untuk mengantisipasi perkembangan virus COVID-19, sehingga pada saat itu warga menegur korban ini hanya diam saya. Karena masyarakat sekitar melihat bahwa korban ini membawa senjata tajam dan takut melaksanakan kegiatan pencurian ataupun kegiatan kriminal karena diberingatkan tidak mau mendengar, sehingga saudara AP ini dari belakang menentang pakai kakinya dari korban, sehingga korban langsung terdekat, jatuh, sehingga kepala korban terbentur ke asfal sakit, jiwa korban sakit hanya di belakang benya. Ada faktisnya benar-benar kalau masih korban di belakang jiwa atau tidak? Jadi perlu kita belasang di sini bahwa untuk gangguan jiwa juga, surat tekanan benya terjumat belum ada. Akibat perbuatannya ini pelaku dikenakan pasal 361 ayat 2 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Tulungagung, Soegi Pambungkas, KSTV